selamat datang di bahrawi channel Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan Siti Tour Kota Mekah bersama Izumaki Channel jangan lupa di dukung terus Bahrawi Channel dan Izumaki Channel dan sekarang kita melanjutkan Tour Kota Mekah kita dan persis di depan kita ini ini adalah terongan menuju ke Minah ini terongan ini tembus menuju ke Minah sekaligus kita akan lihatkan tenda-tenda Minah seperti apa situasi dan kondisi Minah pada saat sekarang ini ya terkini ini musim biasanya sudah mau masuk ke musim seni ya musim panas Masya Allah terongan ini lumayan panjang persis setelah terongan kita akan menjumpai tenda-tenda Minah kalau yang sudah berhaji biasanya di tempat ini tempat Mabit tanggal 10 ataupun 11, 12, 13 yang Mabitnya bolak-balik biasanya pasti ingat di terongan ini kita selalu melewati terongan ini jalan kaki lagi Masya Allah kita sudah tiba nih di tenda Minah apa teman semuanya tuh lihat nah itu pelontaran bisa dilihat di sebelah kiri kita Masya Allah ini adalah lewatan tenda Minah seperti ini situasi dan kondisi Minah pada saat sekarang ini dan kita melihatkan terongan dimana sempat terjadi dulu pada tahun 90-an terjadi terongan Minah disitu ada dua terongan dimana kisahnya dulu terongan itu dilewati oleh para jamaah kita mayoritas Indonesia karena di balik bukit yang ini terdapat juga tenda Minah karena masih bagian dari Minah Mu'aisim ya iya Mu'aisim benar sekali Masya Allah itu Haji Reguler biasanya nah di sebelah kanan kita ini ini khusus Haji plus ah iya 15 416 15 iya 14 nah ini makta 14 ini belah kanan ini kita insya Allah jadi ingat ya jamaah haji kita Ya Rabb udah-udahan tahun ini ya amin yang terlaksana nah ini kita akan melewati pelontaran ini teman-teman sahabat semuanya para jamaah yang pernah melaksanakan ibadah haji Ya Allah ingat betul ya ketika melaksanakan ibadah haji padatnya di jalan ini iya sekarang kita pelong Masya Allah nah ini sebelah kanan Masya Allah iya ingat itu ada gedung warna coklat ya pasti jamaah-jamaah yang pernah melaksanakan ibadah haji dan kemudian jamaah plus yang maktanya disini Ya Allah 112 yang merasa di maktas 112 Ya Allah kita sekarang lagi melewati nah ini maktab 111 Ya Allah dekat sekali dengan tempat lempah jumrat nah inilah jumratnya jamarat di lantai 3 nah disini lewatnya eskalator disitu ini lewatnya sebelah kanan kita dan kita sekarang melewati persis di bawah jembatan menuju ke tempat pelontaran dan pelontaran yang persis disebelah situ kiri kiri jumratuhullah ustah dan ustah dan alqaba Ya dan sekarang kita lanjut menuju ke mana nih ke Jabal Al-Nur Jabal Nur Masya Allah ikuti terus videonya jangan di skip ya baik teman-teman sahabat semua sahabat Bahrawi semuanya nah inilah Masya Allah ini Nur kita ketahui sejarahnya insya Allah teman-teman sahabat semuanya sudah mengetahui sejarah dari Jabal Nur ini dimana Jabal Nur ini adalah tempat Rasulullah s.a.w. menerima wahyu pertamanya Masya Allah ini seri-seri teman-teman sahabat semuanya pemandangannya Masya Allah indah sekali yang kangen Jabal Nur iya yang kangen Jabal Nur Rasulullah s.a.w. menerima wahyu pertamanya ketika bulan suci Ramadan mengenai tanggalnya banyak para ulama sejarawan mengatakan ada yang tanggal 25 25 27 29 yang jelas tanggal-tanggal ganjil Rasul s.a.w. menerima wahyu pertamanya persis di Jabal Nur ini di Gua Yirat disitu terdapat buah tidak besar kecil cukup untuk dua orang kalau kita berdiri sholat cukup hanya untuk dua orang dan persis langsung menghadap ke Masjidil Haram ke Kaabah kelihatan dari situ kalau dulu kelihatan Kaabah dari situ tapi sekarang karena bangunan Masjidil Haram bertingkat-tingkat menjulang tinggi sehingga sekarang sudah tertutup tapi kalau dulu-dulu apalagi zaman Rasulullah langsung menghadap ke Kaabah kelihatan dari situ Masjidil Haram berapa jam kalau naik itu kalau kita naik itu berkisar dua tiga jam sama istirahatnya Masjidil Haram itu dia gunungnya naik turunnya hampir empat jam ya tapi saat ini karena saat pandemi jadi tidak diperbolehkan untuk naik ke sana kan iya semoga video ini bisa mengabati rasa rindu bagi para jamaah yang pernah ya bersiarah ke sekitaran tempat-tempat yang bersejarah di kota Makhamin Ya Rabbal Alamin sekarang kita langsung menuju ke mana ini sekarang kita lanjut ke Ji'orana nah Ji'orana biasanya setelah jamaah selesai dari Jabal Al-Nur bersiap-siap untuk mengambil mikot mengambil mikot ya dimana Ji'orana ini adalah disebut atau dijuluki dengan mikot makani kenapa dijuluki dengan mikot makani makanya itu adalah tempat artinya bahasa Arab mikot makani mikot pengambilan tempat dimana Ji'orana ini disebut dengan mikot makani karena Rasul s.a.w. sendiri yang langsung mengambil niat ibadah umrah dari tempat tersebut ada tiga tempat masyur yang ditentukan Rasulullah s.a.w. di kota Makkah ini ya untuk mengambil niat ibadah umrah ya atau star mulai ibadah umrahnya ada tiga tempat dimana yang sangat familiar yang sangat dikenal oleh para jamaah yaitu Masjid Aisyah di Tanaim nah itu yang paling dikenal para jamaah dan paling besar masjidnya disitu dan ada kedua ya kalau jaraknya Masjid Tanaim itu kurang lebih lima enam sampai tujuh kilometer dari Masjid Al-Haram sebelah utara dan itu batas dari kota Makkah atau kota suci Makkah kemudian ada mikot kedua namanya iya benar Udaybiah itu ada kisahnya juga dimana ketiga tempat mikot itu ada memang sejarahnya dari Rasul Sallallahu sendiri bersama sahabatnya dan karena itulah dijadikan tempat mikot itu Udaybiah kalau dari Masjid Al-Haram itu latahnya sebelah barat kurang lebih 20 kilometer itu ada sejarahnya itu itu adalah tempat mikot kedua dan sekarang yang kita kunjungi ini adalah Jiaranah atau Jiaranah itu adalah salah satu kampung dan itu dulu konon adalah nama dari salah seorang wanita tempat tersebut dan letak dari Jiaranah ini sebelah timur dari kota Mekah paling jauh mikot ini kurang lebih 25 kilometer menghadap Bapak Salam yang awal dan Jiaranah ini sendiri juga mempunyai kisah sejarah ketiga-tiga tempat mikot yang ditentukan oleh Rasulullah itu mempunyai kenangan sejarah dan sejarahnya sejenak insyaallah nanti kita langsung napak tilas disitu seperti apa Jiaranah bagi teman-teman jamaah semuanya yang pernah mengunjungi Jiaranah nah kita sekarang menuju ke situ supaya menjadi pengobat terasa rindu kita langsung sekarang ini pada musim ini langsung kita ke TKP ikuti terus videonya teman-teman sahabat semuanya para jamaah ya baik sahabat jamaah semuanya ini kita sudah hampir mendekat ke Jiaranah ya persis ada yang ingat disini ada lapangan sepak bola di sebelah kanan ini maaf nah nah alwah dah klub pasti para jamaah ketika menuju ke Jiaranah selalu melewati lapangan sepak bola ini ya jadi ingat ya buat semuanya nah ini jalurnya Masya Allah pemandangan menuju ke Jiaranah tempat Miukot lakukan bola itu di luar tanah haram ya iya benar ini keserak kita memang sudah keluar ya karena kenapa kita bahas masalah tanah haram atau di luar haram setiap pemain itu biasanya ada juga yang non muslim iya yang misalnya dari negara-negara luar yang bukan islam itu ada juga disini di kontrak juga tapi dengan syarat bahwa tempat dan lapangannya itu harus di luar tanah haram makanya lapangan sepak bola yang ada di Saudi Arabia ini selalu di luar selalu di luar tanah haram di Mekah ataupun di Medina Masya Allah ini lampu merah menuju ke Ja'ranah kita sudah mendekat teman-teman sahabat semuanya para jamaah nah ini menuju ke oke baik teman sahabat semuanya para jamaah kita sudah mendekati masjid Ja'ranah itu bisa dilihat di sekolah video ini Masya Allah kita sebetulnya akan tiba dan Insya Allah akan langsung turun menaksikan langsung inilah bagaimana kondisi saat ini tanpa jamaah umroh di Masjid Ja'ranah tempat Mekah ini apakah masih ada orang atau iya kosong ya kita lihat kita turun dulu dari kendaraan dan langsung melihat masjid ini situasi dan kondisinya seperti apa Masjid Ja'ranah tempat Mekah jadi disini berarti ada sumur ya iya bihrujirrana bihrujirrana tuh bihrujirrana tuh berarti sumur yang sumur tua tapi ditutup sekarang iya uh samsatnya Masjid Ja'Allah oh wakbar kulat ini mataharinya nah inilah dia nih ini masjidnya kosong ya iya Masjid Ja'Allah Ya Allah kalau musim umrah ini semua bis-bis pada parkir disini sekarang satu pun bis itu gak ada kita wawancara nih orang satu nih iya kita ada orang nih yuk kita turun ada orang Arab disitu yuk kita turun ikuti terus oke ya ini tempat sholat musolahnya orang wanita uh Masjid Ja'Rana di Jepkarajama'ah sudah pasti ingat betul ya Masya Allah ini dia masjidnya sekarang sepi ya teman-teman sahabat semuanya Masya Allah itu toilet wanita tempat sholatnya wanita iya kondisinya mbak airnya itu ya ya sumur konon dulu disini ada salah satu sumur yang biasa di ini ambil apa namanya orang ambil air orang ambil air sekarang sumur itu ditutup ditutup karena takut menjadi disalahgunakan ya itu akhirnya ditutup ini ya kondisi seperti ini iya karajaman semua semoga video ini bisa mengobati rasa rindu rasa rindu ya inilah masjid yang ranah tuh lihat sepi sekarang dia harum oke tak judah ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Abdul Majid Al-Sharif Masya Allah Al-Sharif 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 Ahlu Maktab Al-Sharif Al-Ba'ad Al-Rasul Al-Sharif 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 Tunggu selamat menikmati 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 selamat menikmati